Amerika Tengah adalah salah satu negara produsen kopi terbaik dunia saat ini. Salah satunya, kopi asal Honduras bernama Mi Esperanza. Kopi ini memiliki ragam rasa seperti lighty-fruited and caramel, tergantung dari proses roasting-nya. Kopi ini juga diklaim miliki tingkat keasaman yang rendah. Untuk 450 gramnya, harganya mencapai 35 dolar Amerika, atau setara 520 ribu rupiah. Dataran tinggi menjadi salah satu tempat terbaik untuk pertumbuhan kopi. Seperti kopi asal Jamaica ini, Blue Mountain. Berada di ketinggian 5.000 kaki di atas permukaan laut, atau setara 1,54 kilometer, serta curah hujan yang tinggi, menjadikan kopi ini tak memiliki rasa yang pahit. Untuk menikmati kopi ini, Anda harus mengeluarkan kocek 49 dolar Amerika, atau 730 rupiah per 450 gram. Kopi istimewa dunia lainnya adalah St. Helena yang berasal dari Brazil. Kenapa istimewa? Karena butuh waktu 4 bulan untuk mengeringkan dan menjemur biji kopinya. Selain itu, rasa dari kopi ini pun unik, yakni citrus dan karamel. Kopi St. Helena dijual dengan harga 79 dolar Amerika, atau sekitar 1.200.000 rupiah. Indonesia sudah terkenal dengan kopi luwaknya yang mahal. Biji kopi didapatkan melalui proses fermentasi di dalam tubuh musang luwak, yang memang gemar makan buah kopi. Kopi luwak dibanderol 160 dolar Amerika, atau sekitar 2 juta rupiah per 453,6 gram. Dan yang terakhir, pemegang rekor kopi termahal ternyata dipegang oleh kopi Hacienda La Esmeralda, dengan harga 350,25 dolar Amerika, atau setara 4 juta rupiah dalam pelelangan di Panama. Kopi ini mendapatkan penghargaan tertinggi dalam pelelangan, karena diklaim sulit menanam dan mengolahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.